Alhamdulillah sampai di obyek wisata sidomba ya Nah ini pintu masuk Sidomba saya akan terus menuju ke bawah ya teman-teman Nah ini saya coba ke kolam merenang yang ada di sidomba ini ya Alhamdulillah sampai di tempat parkir kolam merenang Kita masuk ke pintu masuk ya Nah ini pintu gerbang awal masuk kolam merenang ya teman-teman Waduh udah terlihat kolam merenangnya Dan saya coba untuk menuruni tangga ini ya Wih airnya mantep banget teman-teman Luar biasa membiru ya Wah sangat menyegarkan sekali ya teman-teman Ini kolam merenang anak ya Airnya juga udah terlalu dalam ya Dibuatkan untuk berenang anak-anak Nah pengunjungnya Belum terlihat ya Dan suasananya sangat sepi Airnya Ya teman-teman ku Saya mulai berenang ya Di kolam merenang ini Wah airnya sangat menyegarkan sekali teman-teman Wah suasananya Sangat menenangkan sekali ya teman-teman Dihiasi dengan pemandangan pohon-pohon yang tumbuh tinggi teman-teman Dijamin betah ya Berlama-lama di tempat ini Suasananya sangat indah Dan sangat nyaman teman-teman Nah Kali ini Saya Mencoba Di kolam merenang anak ya Teman-teman Yang berada Di sebelah Atas Kolam merenang Dewasa Nah ini Kedalaman Hanya selutut orang dewasa saja ya Karena Dibuatkan untuk Berenang Anak-anak Saya mencoba Berenang Di tempat ini Karena Tidak ada Anak-anak yang Sedang berenang Dan Air Yang berada di kolam merenang anak ini Sangat Lumayan dingin ya Teman-teman Yang saya rasakan Ya Pokoknya Dijamin betah ya Dua sana Di tempat ini Wuh Segar 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 Wah Menyegarkan Teman-temanku Tidak ada Duanya Kesedarannya Yang saya rasakan Teman-teman Waduh Mantap Mantap Menyegarkan Teman-temanku Suasana gunung Ditambah Lagi Dengan Airnya Yang sangat Lumayan Dingin ya Karena Lokasi Kolam Renang ini Berada Di Kaki Atau Di Bukit Gunung Cirmai Airnya Lumayan Dingin ya Teman-teman Sangat Cocok Berendam Di Siang Hari Aduh Lumayan Melelahkan Teman-teman Nah ini Nampak Area Di Sekeliling Kebiak Busata Nah Terlihat Kebawah Jurang Dan banyak Juga Pohon-pohon Wah Mantap Teman-teman Walaupun Airnya Terasa Dingin Tapi Saya Tetap Menikmatinya Teman-teman Nah Airnya Nampak Terlihat Kebiru-biruan Ya Menandakan Bahwa Air ini Sangat Segar Teman-teman Dan Lapisan Bawah Dilapisi Keramik Yang berwarna Biru Ya Menimbulkan Efek air Terlihat Biru Tapi Tetap Segar Dan Airnya Sangat Bersih Ya Air Alami Dari Gunung Cirmai Oh Ya Teman-temanku Semuanya Kedalaman Kolam Renang Ini Mencapai Kurang lebih Sekitar 2 meteran lah Mungkin ya Karena Karena Tinggi Badan Saya 1 65 Meter Sudah Silem Ya Dan Tangan Mengangkat Ke atas Juga Masih Jauh Ya Perkiraan Sekitar 2 meteran lah Mungkin ya Nah Kalau Untuk Anak-anak Yang Berusia 10 tahun Ke bawah Ya Tidak Dibolehkan Untuk Berenang Di kolam Renang Ini Ya Teman-teman Karena Kedalamannya Sangat Dalam Sekali Ya Ya Lebih Baik Berenangnya Di kolam Renang Anak Saja Yang Berada Sebelah Atas Kolam Renang Dewasa Ini Nah Ini Di pinggir Kolam Renang Ya Pohon Cengkeh Ya Ke bawah Lumayan Jurang Teman-teman Ya Penghijauannya Lumayan Asri Ya Teman-teman Pohon 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 Dihasi Oleh Pohon-pohon Yang berada Di Keliling Tempat ini Teman-teman Wah Nah Ini juga Dibuatkan Untuk Istirahat Ya Teman-teman Sambil Sambil Melihat Pemandangan Kebawah Membuat Membuat Suasana Tempat ini Sangat Nyaman Dan Sangat Indah Untuk Dikunjungi Ya Saya Akhiri Liputan Video ini Pohon-pohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh